persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya loh Allah berfirman di dalam hatinya artinya Allah berfirman kepada Allah juga sama bang karena setiap kali saya menjelaskan tentang Tiri Tunggal, hati kecilku menangis kenapa saya bohong lagi padahal saya tidak mengerti saya tidak mengerti tapi saya menjelaskan tetapi setelah saya paham bahwa Yesus adalah Bapak saya dimertekakan dalam hal ini contoh, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, artinya apa Allah berfirman kepada Allah sama, Yesus berdoa kepada Yesus sama, itu bukan hal yang baru ini di dalam kitab Taurat, kejadian 8 ayat 21, atau kita buka lagi ya kejadian keluaran 34 ayat 5 kita buka keluaran 34 ayat 5 sebagai contoh nah saya pakai terjemahan ILT3 dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia disana dan berseru dalam nama Yahweh Yahweh berseru kepada Yahweh no problem ketika Yesus berseru kepada dirinya di atas kayu salib pun tidak masalah karena sudah ada kejadian yang sama di dalam keluaran 34 ayat 5 dan lewat dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru Yahweh Yahweh Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati kenapa Yahweh tidak menyebut dia adalah Bapak karena Yahweh ini sendiri adalah Bapak itu sendiri dia lah yang menjadi manusia eksistensinya roh Yahweh berseru kepada Yahweh tidak masalah itu sebabnya ketika Yahweh Allah itu roh di dalam dimensi rohnya dia menjadi daging ini yang Yesus dia menjadi berinkarnasi dan mengosongkan diri ini yang perlu dipahami berinkarnasi dan mengosongkan diri itu sebabnya dia itu dia berkomunikasi dengan rohnya ini tidak akan ada masalah Indonesia itu adalah roh roh ini mereka tidak boleh panggil nama mereka panggil Elohim mereka meyakini bangsa Islam meyakini dia adalah pencipta mereka panggil dia mereka itu sebut Bapak ini Bapak roh ini sendiri yang menjadi manusia yaitu Yesus yang mereka ketika dia menjadi manusia dia juga disebut anak manusia dia juga disebut anak Allah ini dia nah ketika dia di roh ini adalah kudus ini roh kudusnya ada roh Yesus mengatakan aku datang dari Bapak maksudnya datang dari Bapak itu apa dari roh menjadi daging dia datang dari Bapak dari sang sumber ini itu sudah clear makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ya coba dibaca 1 Timotius 3 ayat 16 1 Timotius 3 ayat 16 nah apa yang apa yang maksud dari datang dari Bapak ini ini dijelaskan dalam 1 Timotius 3 ayat 16 saya bacakan saya bacakan Rasul 1 Timotius 3 ayat 16 ya ya dan sesungguhnya agung Allah rahasia ibadah kita dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan di dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan oke jadi jadi jelas dia ini siapa dia lah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia kalau Allah itu dikatakan dia itu Allah itu roh dalam hal kita mengatakan Allah itu roh bagaimana kita bisa melihat dia kalau dalam dia itu roh gak bisa makanya dia harus menjadi apa menjadi daging seperti manusia untuk menyatakan dirinya jadi tiada konsep terilitasi dalam alkitab ini ini itu konsep pagan gak ada ya sebelum mertua ngomong mertua pernah gak tahu Yesus memanggil murid-muridnya anaknya mertua monitor mertua halo mertua Paulus aja yang diajarnya itu murid-muridnya disebut anaknya enggak maksud saya Yesus memanggil murid-muridnya pernah anaknya pernah gak anakku iya jelas lah sedangkan Paulus sendiri kepada murid-muridnya disebut anaknya ya gak masalah itu kan sebuah penghormatan seperti itulah itu enggak jadi ada yang ada kamu tahu gak dalam mayatnya dimana Yesus pernah memanggil murid-muridnya anaknya anak-anakku ya buka lah ayatnya itu bacalah iya dimana kamu tahu gak ya saya pernah dengar ya jadi ada kawan-kawannya jadi jangan dibilang Yesus itu tidak pernah ya kenapa sebabnya nanti dikatakan di kitab yang hanya anak itu yang tetap ada di dalam rumah ya jadi kita udah melihat tadi udah saya paparkan di dalam original textnya bahwa yang hadir itu adalah Bapak itu sendiri Yesus bilang kepada muridnya begini Yohanes pasal 13 ayat 33 ya hai anak-anakku hai anak-anakku hanya seketika saja sebentar sebentar hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu kamu akan mencari aku dan seperti yang telah dikatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu jadi Yesus memanggil ya memanggil apa namanya memanggil murid-muridnya anaknya ya ketika dia berkata aku dan Bapak satu disitulah dia mau dilempari kata satu disitu dia menyamakan dirinya dengan Bapak itu ayat yang hidup terkenal ini ya ini ketika dia katakan aku dan Bapak satu sama artinya aku dan Bapak satu apa konsekuensi logis yang dia terima dari sini adalah dia sekali lagi orang orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus kenapa dia mau dilempari karena Hilul Hashem menista Allah menyamakan dirinya dengan Allah kata Yesus kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu pekerjaan manakah diantara yang yang menyebabkan kamu melempari aku ya ayat 33 ini jelas kenapa alasannya apa jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena kamu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau meleinkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim dengan Allah Yesus menyamakan dirinya dengan Allah jadi kalau Islam menanya saya dimana saya pernah menyatakan dirinya Allah disini karena ada alur ceritanya nah gitu jadi Pak Martua gagal selalu hologos itu kalau Bapak mengerti dalam Kaida Yunani hologos itu Pak dipinet artikel diletakkan di atas dalam Kaida Yunani itu sang firman Pak pemilik firman penulis firman itu tadi ada analogi yang disampaikan oleh Ronald itu bagus sang proklamator siapa Soekarno-Hatta ada hasil dari yang mereka buat adalah teks proklamasi itu kan yang terhitung-terhitung anggapkan yang jadi manusia itu adalah teks yang hadirkan jadi manusia kan itu kan padahal sesungguhnya hologos disitu Soekarno-nya itu yang turun yang roh itu menjadi manusia turun ke bumi ini berinkarnasi disini Bapak yang selalu mempertahankan apa namanya narasi Bapak padahal Bapak nggak ngerti Kaida Yunani cuma ngotot doang makanya saya bilang jangan mental block Bapak seperti itu saya ngerti jangan asal nuduh Bapak ngerti nggak Yunani ngerti nggak Yunani itu keteranganmu itu jelas ku bilang blunder itu blunder Anda ngerti nggak Yunani coba Anda hafalkan 10 aja abjad Yunani bawa kesana kesanalah biar kamu memahami Kaida Yunani saya saya mengerti kamu nggak ngerti gimana kamu diajari nggak sosok ngerti padahal nggak ngerti kau yang ngerti kamu ngerti saya 55 11 itu supaya jelas itu jual 18 42 buka dulu supaya jelas tapi kamu mbak tapi kamu keluar dari bapak apalagi nggak masalah keluar dari bapak menjadi manusia oke sekarang sekarang saya tanya kamu bapak itu hakikatnya apa hakikatnya itu bapak itu apa saya kejar kamu yang keluar dari bapak itu apa yang keluar dari bapak itu apa melihatlah Tuhan Yesus itulah yang keluar dari bapak abangku ini silakan mampu lahir baru dulu kamu kawan kalau mau rendah hati ya kalau aku turun dulu ya biar ganti sama yang lain ya 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 memang dia harus keluar dari bapak diknosis roh itu roh itu apa itu sendiri itu tubuh tubuh bapak itu yang ditalibkan kok bukan yang bisa ditanipan firmanya yang yang terukar manusia itu dengan dia ini kamu enggak punya ilmu kamu nanti saya suruh aja 10 aja coba hafal dulu Yunani itu 10 alkitab kamu enggak ngerti alfabet agama delta epsilon jeta tetap enggak kamu kalau enggak ngerti diem ikuti kamu aja enggak ngerti original sudah itu kamu tahu aku keluar dari bapak kata yang keluar itu yang disalibkan aduh aduh mana sih oke oke jadi kalau dinaik dinaik dimana ini bapak kamu enggak ngerti memang dia harus keluar inkarnasinya itu keluar dari bapak itu dari roh roh itu dari roh itu yang disalibkan itu yang saya tentang dia ini korban dia ini sudah menjadi korban dokter dia sebenarnya harus lahir baru dulu kamu rendah hati terimai kamu yang harus lahir baru kamu enggak mengerti enggak memahami kamu yang pelesetkan enggak ngerti Yunani sosok ngerti Yunani orang itu sekatakan aku keluar dari tubuh inkarnasinya itu keluar dari bapak itu memang memang tubuh bapak itu yang disalibkan yang berkenosis makanya dia perlu kenosis kalau dia kenosis enggak mungkin disalibkan enggak mungkin dia bisa si 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 berkenosis ya berarti maksudmu Tuhan ada berapa Tuhan ada berapa Tuhan ada berapa Tuhan menjadikan dirinya menjadi berapa suka-suka Tuhan saya enggak tahu enggak suka-suka Tuhan berarti kamu anggap Tuhan itu amuba amuba itu kamu anggap Tuhan enggak 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 bisa mendikte Tuhan itu harus begini harus begini yang disalibkan yang disalibkan itu saja yang mereka katakan langsung kita naikkan tubuh Bapak itu yang disalibkan tubuh Bapak itu yang disalibkan yang disalibkan tubuh Bapak itu ini turun aja dulu enggak ada ilmu gue enggak punya ilmu aku enggak punya ilmu enggak ngerti kalau sudah kenyang maka 228 koin itu kalau sudah kenyang udah turun aja kalau Ben oke shalom shalom kenapa kamu fisikotest ben ben kamu kan tendeta GBIS ben ya aduh kenapa emang ini juga kurang aja kenapa saya kemarin udah udah ketemu diam dulu mulutmu diam dulu mulutmu kemarin saya sudah dengar dulu mulutnya ini kalau kita lagi bicara alkitab dengar diturunkan aja dengar fisikot biar biar saya jawab saya sudah ketemu dengan pimpinan pimpinan saya di GBS juga saya di 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 dianggap saya sudah ketemu ya saya bilang saya pertimbangkan tapi pimpinan saya bilang ya Yesus itu Bapak kok dia kutip dari ya saya 9 ayat ayat 56 itu dia kutip dia ngomong sama saya ya kukira pintar yang naik lalu lalu iya jadi lalu setelah itu bla 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 ringka cerita lalu saya udah saya pertimbangkan aja pak kalau memang masih saya di ekomonder di GBS kalau GBS berkati subukan Bapak saya kan keluar nggak usah nggak usah dipecat saya keluar kita ini kan bicara firman bukan bicara pribadi itu kan urusan ngapain mereka mau masuk-masuk mereka ini karena memang mereka mengadukan jadi orang-orang mental-mental sumbu pendek begitu diadukan karena ada seperti Edirion ngadukan saya beberapa orang eh kawan saya keluar dari sinode saya puluhan sinode eh one-nest one-nest pantecostalism yang menerima saya hari ini aja udah ada dua yang nawarkan jangan kau pikir saya menderita karena kalau saya keluar dari ya mudah-mudahan mereka tidak mereka bisa menerima iya itu kan urusan pastor kenapa sih sesat-sesat ini mau tunggu waktu terhitung terhitung rata dengan tanah tinggal tunggu waktu aja coba-coba dinaikin dulu eh Kak Esther saya mau dialog dengan Kak Esther aja dulu dia lebih dia coba-coba dinaikin dulu Kak Esther saya dinaikin dulu Kak Esther Kak Esther naik dulu Kak Esther saudaraku iya ini menurut apa-apa itu membunuh tubuh tapi tidak membunuh jilai si Esther itu teman lama kita selalu naik aja iya menit coba kalau sama Esther itu kita gak akan perang dia coba kita jelaskan dulu-dulu emangnya kamu pikir saya keluar dari GB sebanyak yang menerima saya tapi mudah-mudahan enggak kan gitu iya lihat itu si buah si welcome itu banyak jadi yang aku pikir Pastor Ben ini akan justru justru Tuhan membawa ke tempat yang lebih tinggi biar kau tahu apa kamu namamu fisikotes kamu enggak tahu spikologi apakah psikologi pemahaman mu aja udah pastor jangan terpanjang lah itu ibu 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 tenang aja sudah terpanjang nanti malah tidak terpotong yang telah kekuan Tuhan Yesus saja gitu lanjut lanjut mana si Esther nya ini sudah sudah di atas itu ok jadi bagaimana Kak Esther di dalam pemahaman di dalam gambar saya itu kan sudah jelas saya rasa tidak ada Tritunggal disitu Kak Esther, minta di tengah Pasirku Iya, saya mau tanya sama kalian Tunggu-tunggu dulu, kita komentari dulu, tolong dikomentari dulu gambar saya ini, kita lihat dulu Yang jelas di dalam Alkitab, enggak ada Tritunggal ya, enggak usah ini dulu Alkitab tidak menulis Tritunggal Ya oke lanjut Sekarang YOTVV itu, eksistensinya Roh, setuju enggak bisa Esther Roh itu maksudnya apa? Eksistensi Keberadaan YOTVV itu Roh, keberadaan seperti apa? Loh, keberadaan YOTVV seperti apa lagi? Eksistensi Eksistensi Allah itu Roh, roh itu Seperti apa maksudnya disitu? Silahkan Oke, sekarang Kita bisa lihat Allah enggak? Ini lagi Ini lagi kayaknya nih Yesus itu Allah enggak? Enggak, sabar, sabar, sabar Yesus itu Allah enggak? Sahabat itu Allah dan Bapak Allah dan Bapak kami Kamu bertanya ke aku Kita bisa melihat apa enggak? Aku tanya kamu Kita bisa Yesus itu Allah enggak? Karena dia berinkarnasi Dia Allah enggak? Dia Allah enggak? Ya bisa dilihat Yang selesai Sebelum dia menjadi Allah Dia apa? Sebelum dia menjadi Allah Maksudnya apa sih? Sebelum dia menjadi daging Dia 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 Eksistensinya apa? Roh kan? Yesus itu Sebelum menjadi daging Dia adalah Sang Firman Oke Di kunci Di kunci Sang Firman Sang Firman Sang Firman ya Bukan cuma Firman Oke Jadi begini Mis Sester Dua TvAV itu Eksistensinya roh Oke Dia itu roh Kita enggak bisa lihat Roh itu maksudnya apa? Loh itu maksudnya apa? Kasih ayatnya Rasul Kamu bilang Eksistensinya roh Roh itu maksudnya apa? Terangin ke aku Sabar Kasih ayatnya Rasul Yang disampaikan Dua empat Ala itu adalah roh Ala itu dia terlihat Transcendent Iya dia Ketika dikatakan Ala itu Apanya ya roh? Apanya ya roh? Saya tanya kamu Roh itu Ala itu ada Roh-roh itu Maksudnya apa? Dijelasin Silahkan Non materi Keberadaannya Itu non materi Tidak terlihat Tidak berwujud Iya itu Definisi roh Sudah Terus Bukan di KBB aja Bukan di KBB aja Roh itu apa? Bukan di KBB aja Masa sekarang Begini Nekes 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 itu kan Nafas yang ditiupkan Roh yang ditiupkan Kepada manusia Kita bahas dulu ini Ala itu roh ini Maksudnya apa? Tidak lagi Itu ada roh Itu ada roh Nefes Katanya roh yang ditiupkan Nekes Itu roh model apa Sekarang itu Sekarang Kalau Miss Esther Bagaimana sih ini? Nah kita pahami dulu Yang Yonet 4 Ala itu roh Mempaham gak Itu maksud Dari pada Ala itu roh Ternyata Roh itu Maksudnya apa? Saya Meminta Memu Menjelaskan gak? Sudah Dijelaskan Sudah Dijelaskan Beda gak dengan Nefes Beda gak dengan Nefes Menjelaskan Yang disesuai Dijelaskan Roh itu Dia udah jelaskan Dia udah jelaskan Gak terlihat Beda gak dengan Nefes Saya tanya Kira-kira Bentuk Bentuk Ala itu Seperti apa Miss Esther Bentuknya Allah yang saya Tahu Yang dikenal Dalam Allah Teritunggal Maha Khusus Adalah Transcendent Tidak Fis Dia tidak Terlihat Dia tidak Terhampiri Dia bahkan Tidak bisa Didegar Itulah Yahweh Berarti Ala itu roh Berarti Transcendent Tidak berbosur Tidak terlihat Itu maksudnya Roh Roh yang Kamu maksud Di dalam Pemahaman kamu Itu sama gak Dengan Nefes Loh Nefes itu Adalah Nafas yang Ditiupkan Untuk Menghidupkan Tetapi Sumber Daripada Roh adalah Diotep Bapak itu Sendiri Terus Nggak Itu Roh Nggak Itu Nefes Itu Tapi Ini yang Saya Bicara Roh 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 Terima kasih Roh Roh Tidupkan 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 Miss Esther Kita lagi Tidak 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 Hester Cuma Satu Penyebab Penyebab Mana Ada Teritunggal Maha Kudus Dimana Teritunggal Maha Kudus Teritunggal Maha Kudus Dimana Kitab Teritunggal Maha Kudus Makan Itu Teritunggal Maha Kudus Makan Teritunggal Maha Kudus Nyenpa Bersalah kau yang iblis masa kau bilang tritunggal mahkudus dimana ada di Alkitab dibilang tritunggal mahkudus tunjukin fitnah kami tuh hanya tiga mahkudus ya iya kamu bilang tritunggal mahkudus definisikan tritunggal mahkudus itu apa? yang kudus itu cuma Tuhan hanya satu Tuhan kamu Yesus saja bilang hanya satu Tuhan Yesus bilang di Markus 12 ayat 29 di Markus 12 ayat 29 Yesus bilang dengarkan orang orang dengarkan Yesus bilang di Markus 12 ayat 29 Yesus bilang di Markus 29 Yesus bilang di Markus jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa ini Yesus katakan jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa jawab Yesus hukum yang terutama yalah dengar lah hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa Yesus bilang Tuhan itu Esa, Yesus bilang Tuhan itu Esa, Yesus bilang Tuhan itu Esa, kau bilang tiga, tiga kau bilang, Yesus saja bilang, Yesus saja beda, beda konteksnya, ehat itu cuma satu, Yesus bilang cuma satu Tuhan, kau bilang tiga, mabuk-mabuk Semai Israel, Adonai Elohenu, 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 cuma satu only one, only one, nobadi one, forever and ever, hanya satu, terhitunggal Maha Kudus, di mana terhitunggal Maha Kudus, konteksnya beda, nyembah Tuhan tiga, kenapa tidak ada orang itu, tidak ada lagi, lain konsep itu, lain konteks, oke oke lanjut, Finance?? Ituiliam Tuhan itu, forgive mengiktir semua nyingkul, orang-orang itu jamak kekudusan jamak ke kemuliaan itu, jamak kemuliaan itu jamak kemuliaan, jangan kamu, kamu kamu, kamu, dari mana itu terus kamu kerjanya memfitnah ya kalau kalian menyesatkan orang membidatkan orang sudah bodoh udah enggak enggak ngerti apa-apa tapi sosok tahu bahwa kan baru bisa seorang lagi tidak ada tertunggal maha kudus dimana tuh ajaran tertunggal maha kudus sama kudus kau jangan bobo nama sesat kamu bikin aku sendiri lu tahu ini sesat kamu terhitung maha kudus dimana ada tertunggal maha kudus orang orang fitnah itu dengan nama alas ketua maha kudus tak kalam semua kan semua nama ala itu Yesus tunggal Tuhannya tiga mahal itu Yesus ya iya enggak kenungian nama jatuh jelas-jelas terdiri siapa penjelasannya dengarkan dulu penjelasannya ya bagaimana kudus tinggal maha kudus dan itu kekal selama-lamanya bersama tidak menjadi tiga tapi teritunggal tapi teritunggal maku maku ya kalau tunggal bilang aja satu satu aja bilang ngapain kok bilang tiga saya juga manusia ini tapi saya punya pikiran saya punya roh itu satu aja jangan kamu pila-pila jangan kamu mutilasi tubuh jiwa roh itu satu saja mau kamu pisahkan roh dari tubuh muan yang aja kau ini itu konsep paganisme itu kau ini kalian Tuhan itu cuma satu Yesus bilang Tuhan itu cuma satu Yesus bilang Tuhan itu cuma satu Yesus bilang Tuhan itu cuma satu ini sama kudusnya ini dibuang aja nih ya iya iya sama bodohnya dengan psikotis itu mah iya sama bodohnya mana ada tersunggal maha kudus Allah itu Esa Syema Israel Adonai Elohim Adonai Hesah Ben sebentar paben paben sebentar saya mau kasih tahu buat seluruh orang Kristen ya ini Coba lihat inilah buktinya bahwa alat-alat-alat nama Allah kita mau diganti nih ini bukan 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 nama Tuhan kita Yesus dia mau ganti nama Tuhan kita Yesus itu dengan nama alat-alat kristal disitu nanti nama Tuhan itu Yesus Yesus di mana itu ayatnya dari Tunggal maha kursi itu nama alat dari mana itu beralat itu mabuk kamu ini nama Tuhan Yesus Kristus orang Kristen punya Tuhan Yesus itu nama di atas segala nama baca Filipi pasal yang kedua ayat 9 10 11 itu nama set segala yang ada di surga di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut berarti kalau itu bukan Bapak itu berarti Bapak di surga bertekuk lutut dong kepada Yesus begitu logikanya Yesus itu Bapak nggak ada lagi yang Bapak yang lain emang kamu Yesus berhala dibawa-hala dibawa-hala dibawa-bawa mabuk kamu ini koneksi berhala sana sampai mati kalian dengan berhala itu makanya gereja itu pecah-pecah karena begini ini terus ini udah bodoh diajarin sama dengan spesifik psikotest nggak tahu apa-apa hubungannya denom saya dengan ini ya kalau denom saya enggak sejalan dengan saya yang keluar bukan denom saya yang ini banyak yang welcome jambut saya jangan bawa-bawa nama ala ala asing ke dalam sini nama Tuhan kita Yesus nama Tuhan kita adalah Yesus Jesus King of the King Lord of the Lord forever and ever nama tidak ada nama yang bisa jadi nama itu only Jesus name oke mama yang jadi jadi mereka di sini intinya mereka tidak mengakui bahwa Elohim itu adalah roh untuk memaksakan ternitas mereka ajaran beragam sudah dikatakan kalau Elohim itu roh Elohim itu namanya iya tepapi mereka masih bantah loh mimpi untuk memahami Tritunggal jadi Rasul Tritunggal mulai besok kamu berdoa di dalam nama Tritunggal yang kudus ya jangan pakai nama Yesus ya oke oke ya Oh sampai kalian bawa-bawa nama Tuhan Yesus sahas baik jangan pernah kalian sebut nama Tuhan Yesus lagi Oke mau itu ala berhala-berhala kalian bakben aja lah kalau lagi harapan Ben tidak kurang ajar Kak tidak tidak boleh enak sih memang semua diganti bok ya bro the-book-book Main mobil nawa-andera mau naik masalahnya mau naik lancar jadi boleh-boleh-boleh iya baku aku emosi betul aku udah-udah rela nama Tuhanku diganti betul tidak tidak jangan marah itu nama yang kekal kawannya pokoknya kalau kau sakit Esther jangan berdua di dalam namanya berdua di dalam nama alat ritunggal yang kudus itu kau panggil alat ritunggal Maha Kudusmu mungkin dia selamatkan kau dari api neraka nanti mungkin jalo shalom surrender jalo shalom surrender minta maaf ya saudara-saudara teman-temanku semuanya tidak tahan emosi saya karena memang kurang aja sudah kelewatan batas sudah Ronald itu nama-nama Tuhan saya mau diganti saya tidak suka betul saya jujur aja enggak apa-apa ya kira-kira nama-nama sembarang lama maka itu Bang Ronald sebentar ya kan sudah turun ya ini kesempatan kita untuk menjelaskan kan tadi yang dia narasikan masalah ekhat itu apa terus Elohim itu apa kita kesempatan kita menjelaskan dan kalau bisa teman-teman tritunggal coba buktikan arti ekhat itu adalah jama atau unity di luar di luar ya di luar sumber tritunggal ya harus sumber netral mau sumber dari manapun nggak pernah kata ehat itu di betul lalu lantu ya Nah tadi pastor Ben tadi dia kan abu bisster kan menarasikan bahwasannya pernikahan tentang pernikahan ya itu digunakan kalimat kata ehat juga nah yang ehat itu apa hubungan bukan kembar siam bukan dua tubuh jadi kembar siam gitu bukan tetapi hubungan satu dan kan disitu juga singular nggak pernah plural nah tentang Elohim yang pastor Ben jelaskan itu udah mantap itu tentang plural majestik ya sumber-sumber yang saya dapat itu di berbagai sumber ya termasuk sumber dari Yahudi juga memang tertulis malah tarapan pagi juga menuliskan itu plural majestik majestik contohnya seorang raja juga disebut plural majestik rajanya satu tapi majestiknya apa kekuasaan itu yang disebut plural majestik itu jama kekuasaan keagungan gitu ya lanjut teman-teman teman-teman sebenarnya mereka itu korban bro teman-temannya mereka itu korban korban dari orang-orang 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 bodoh gitu jadi memang sudah sudah ratusan generasi korban daripada brainwas itu lanjut bro Willy tadi dia mau jelaskan itu mengenai mengenai keat roh itu ya itu kebeli kepentingan semua ya kalau kalau kita lihat demi kepentingan jadi mereka ngak rela nggak ngak rela ngakui bang teman-teman bosren ya bang berkerja kalau dibilang eh hati itu adalah satu yang tidak bisa terpisah kenapa kok cincin nikah saya sama istri saya kok berpisah gitu loh nggak nggak apa-apa maksudnya gini kita si istri saya pakai cincin pakai cincin nah itu si Esther itu tadi sangkin dungunya mohon maaf Tuhan Yesus ampuni saya nih kalau saya bilang sesama saya dulu benar-benar saya pamit dulu sebentar ya oke oke I will be back oke 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 ini bro Will ini siap bang berserah lanjut lanjut nah kata Esa itu menurut KBBI juga itu coba saya buka ya KBBI ya Esa itu apa ya jadi ini coba pakai sumber luar lah jangan sumber takdiran perhitung jadi ya pasti mendukung doktrin itu kelihatan nggak ya kabur ya Hai kabur KBBI ya kelihatan kok kelihatan Esa berarti tunggal satu tidak pernah apa kita buka kita buka di Bible Hub juga itu singular loh nggak pernah plural betul luar doang itu ditulis one eh hati tuan iya iya kalau yang moral itu eh hadim eh hadim bang berserah bang berserah gini mereka hanya butuh pengakuan aja cuman gengsi kayaknya seperti itu jadi Alkitab menggenapi ya digenapin bahwa ada orang mengganti nama Tuhan kita ya betul-betul jangankan pendeta ya malaikat saja seorang malaikat saya terkutuk kok jadi tidak saya takut saya tidak takut pokok pendeta ke apa kalau kau sudah bilang indahnya ayat yang dia bawa ya kudus itu dengan namanya kejadian 2 ayat 24 ya tidak mau ya saya tetap tidak akan terima itu nah disini kan yang dia katakan eh had ini coba kita buka ya hai 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 iya maskulin simuler benar-benar iya gendernya itu maskulin Iya diterjemahkan juga one one bukan makanya saya sudah tadi itu kasus itu kawan jadi kalau dia mau ngotot ya eh dia nggak ngerti ngotot yang penting di luar kami pasti kafir sesat udah begini jadi sama dengan R6 ya Iya jadi jadi seperti itu padahal dia yang nggak tahu apa-apa bingung ngotot lagi ajaran ini sudah terlalu lama menyesatkan banyak orang ngaku ngaku punya Tuhan Yesus tapi pengkhianat di belakangnya Yesus ayo betul-betul bang si bangsi maka saya tidak terima sekali betul jujur saya emosi sekali tadi nama Tuhan Tritunggal Maha Kudus itu lihatkan saya sudah bilang karena Papa Ben sudah mulai ada gerakan ini mereka mau menghapus nama Tuhan Yesus benar-benar itu antikris semakin nyata ya betul-betul mereka mau mencoba untuk menghapus nama itu dari semua ingatan orang Kristen sekarang mereka mau menggantikan dengan nama ala Tritunggal Maha Kudus itu nama ala asin berhala saya tidak terima nama itu kan nggak ada di Alkitab tuh ya memang nggak ada di Alkitab terhitunggalannya nggak ada di Alkitab paling andalan mereka kan baptisan baptislah mereka di dalam nama Bapak nama Bapak yang disebut disana dan anak dan Rohol Kudus bukan nama Bapak nama anak nama Rohol Kudus enggak makanya dipakai disitu onoma bukan onomata dipakai semuler bukan plural nama kita udah bisa di kasus itu mereka nggak tahu nggak ngerti dia mereka pikir ala Bapak anak Rohol Kudus itu nama itu generic name itu gelar hati-hati seluruh umat Kristen hati-hati mereka sudah mulai mereka punya gerakan ini mau mencoba menghapus nama Tuhan Yesus dari ingatan kita semua mereka mau menggantikan nama yang kudus itu ya kemudian pelafalan menjadi dalam bahasa Indonesia menjadi Allah bacanya jadi Allah ya itu kan apa ya membaca dari apa ya keinginan dari teman-teman Islam itu sehingga pelafalan menjadi Allah dalam seolah-olah dalam bahasa Arab ini memang masih banyak yang nggak tahu ya masih masih banyak yang nggak tahu sehingga diksi-diksi mencuri itu tadi keluar lagi dari bro Yonatan karena memang tidak paham sejarah ya tidak paham transliterasi bahasa ya transi berhasa transliterasi budaya Nah yang jadi kalau kita katakan bahasa Arab itu konotasinya langsung kepada Islam ya Nah beliau tidak mengerti bahwa bahasa itu lebih dahulu sebelum daripada Islam itu sendiri ya itu yang perlu diketahui ya dan beberapa kali saya sudah kasih contoh terutama tadi dalam kisah para rasul ya yang dimana jelas bahwa kekristenan kata kristen tadi yang dicari ya tidak pernah merujuk kepada agama atau bendera tertentu itu tidak pernah tapi pengertian kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus ya itu yang perlu diketahui sehingga itu sudah digunakan ya sudah digunakan dipakai dalam kisah para rasul ya dan disebut di situ Arab ya itu yang perlu teman-teman ketahui Oke silahkan ini masih ada waktunya Bang 2 menit 28 detik enggak 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 kalau memang Allah itu adalah proper name kamu harus bisa buktikan Musa itu memang dimanggil tuhnya Allah tuh bukan Allah atau bukan harus Allah yang kita tahu Allah itu bahasa Arab sementara Musa bukan orang Arab kamu di dalam kitab kamu andai kata kucing mengomong pun itu berbahasa Arab semuanya diberbahasa Arab Bang jadi enggak ada kata proper di situ saya mau tahu proper itu apa sih ini sebenarnya iiii Nandar kamu ngomong kamu ngomong speak up jawab pertanyaan gua kamu kan sebagai sajian hukum kamu sajian hukum jawab-jawab udah ada ada cukup cukup itu masih satu menit itu aja dulu eh gua ya sudah oke saya belum saya selesaikan yang belum 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 gimana Pak Ciki Bang Bang banget banget host ini sebenarnya beberapa-berapa menit udah belum tambahin waktu Laos jadi bicara berdua menit 66 menit kau tambahin waktu gitu loh gimana gimana tunjukkan datanya was ya bisa saya ini nomornya 66 menit bisa enggak was gitu apa sih lo punya Napa saudara kalau tunjukin ya bentar lu begitu apa yang mau tunjukin ya udah 6 menit aja kita lihat data gitu loh iya udah iya 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 juga juga yang menit ya situ ya dua pertanyaan itu ya dua pertanyaan itu ya Oke baik sekarang ya ini ke Yonatan Apakah Siddiq silahkan bahwa Bang Yonatan silahkan seriomanya ambil empat menit aja buat saya 2 menit aja oke oke ini waktunya ditampilkan dong biar aku bisa mengontrol waktu gitu nggak bisa nanti ini nggak kelihatan dari sini percuma coba tadi ya percuma kecil-kecil ya enggak aja gua nggak kan ini dah gua dosa kalau kalau gua ini gua nggak berani doa ya ya perhatikan ini ya jadi orang jadi Jackie maupun Adirion tidak mampu dan tidak sanggup menunjukkan kata Allah di dalam Greek koine ya kita perhatikan saudara-saudara yang terkasih di dalam Matius 1 ya Matius 1 ayat ke-1 ya nah disini kita baca saudara makanya Jackie bisa baca Yunani nggak Biblos Genesios Isho bukan Yesus saudara disini tertulis apa isho 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 bukan Yesus jadi penamaan Yesus sendiri itu sebetulnya itu sebuah apa ya sebuah kesalahan yang patal gitu kan karena nama aslinya itu adalah Isa ya karena dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa Arama itu isho tapi tiba-tiba jadi Yesus di Jesus saudara padahal di dalam Matius 1 ayat ke-1 di dalam Greek koine di Blos Genesios isho coba tanya Bambang Nur Sena ini tuh bacaannya apa isho jadi Ardenion ketampolkan selu ketampol dan nama isho ini saudara masih ada waktu nggak ya atau masih banyak masih banyak ya kecilin dulu ya mudah-mudahan Oke 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 kata-kata dan nama Yesus itu saudara kalau kita lihat di Septuaginta bukanlah sebuah sebuah nama yang ajaib ya bahkan orang pertama kali yang menggunakan nama Yesus itu adalah ini nah ini yang pertama kali menggunakan nama Yesus saudara yaitu Johosua bin Nun kalau dalam bahasa Yunaninya Yesus taunaun jadi yang harusnya dijadikan Tuhan adalah Yesus taunaun bukan Yesus Barabbas bukan Yesus Kristus karena orang inilah yang pertama kali menggunakan nama Yehoshua dalam bahasa Ibrani Yesus dalam bahasa Yunani coba perhatikan ini ini yang banyak tidak sadar cara orang-orang silahkan dilanjut Bang Sidik eh udah Bang Junatan udah jawab semua itu nggak apa-apa lanjut aja lanjut aja ambil waktu saya Bang lanjut lanjut aja Bang biar enak semua ambil waktunya Oke jadi saya saya gini-gini gini Oke saya karena Jack tadi udah 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 melebar ya Nah sekarang saya minta tadi udah dijelaskan tentang nama sebenarnya saya mau bukan nama tapi guru saya udah menjelaskan tentang sekarang gini Jackie sama Rion kalian enggak jawab dari tadi ditanyakan enggak jawab di mana nama Allah itu ada di dalam bahasa Yunani dan kalian jawab lagi ya Rion karena menjawab saya minta ya Allah itu mana Kristen di mana di mana Yesus menyebut Kristen silahkan kamu jawab saya akan baca di mana coba nggak ada nggak ada makanya jangan melebar-melebar tentang bahan tentang nama gitu loh terus ada Ustaz terus gimana aja enggak ada di pertanyaan apa kan udah jawab nah jauh-jauh Kristen itu dari mana udah kamu tetapi ya udah udah kamu jawab aja jadi Kristen ini dibawakan oleh Paulus bisa pertama kali muncul oleh Paulus kan gitu itu ada tertutup dalam kisah para turun 11 25-26 tuh begitu kalau kalian kan melebar saya cuman minta tadi nama-nama Teos itu Teos itu Tuhan kalian tuh Teos bukan Allah gitu loh jadi nama Kristen kan goblok eh kalau silahkan gimana anda kalau nanti gini banget ini berinterupsi waktu siapa ini waktu aku tak waktu kita tahu waktu kamu kamu masih banyak memang enggak ngurut kami kalian gunakan waktumu inilah ya eh aku heran ya ini waktu kita tapi aderion nyerocos terus dari tadi ya Iya iyalah kalau nanti kamu partisipanmu ini berdebatnya mengatakan ke hal-hal yang kotor nanti kebenet loh peringatkan itu enggak 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 saya itu tadi goblok 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 kalau enggak mampu debat mundur aja derion ganti yang lain ya jadi yang saya ingin sampaikan bahwa tidak ada ya saya kasih pulsa 500.000 buat teman-teman yang mampu menurunkan di dalam kita bisa dihari-hari-hari deh diam dulu ganti deh sorry saya ganti aderion maaf Iya ini nggak bisa diam nanti kata-katanya kotor juga goblok 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 orang dari tadi kami nggak ada ngatakan apa-apa kok Shalom 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 Wah ini seru ini ya lanjut-lanjut silahkan lanjut lagi kayak jadi kalau kita cari di dalam Greek Queen tidak ada kata Allah bahkan di dalam Alkitab yang berbahasa Arab sekalipun ternyata memang kesalahan patal dari L.A.I. adalah menjiplak kata Allah yang kemudian adalah proper name ini dijadikan generic name padahal di dalam Alkitab di dalam Alkitab bulmuqodas kemudian di dalam kamus Al-Munjid jelas bahwa Allah itu adalah proper name oh masih ada waktu ya tapi nanti saya akan akan saya perlihatkan bahwa apa yang disembah oleh Musa adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah apa yang disembah oleh Musa itu roh kudus dan Yesus karena Yesus dan roh kudus adalah makhluk ciptaan Tuhan Jakaria 12 ayat 1 terima kasih masih ada waktu ya oke Bang Sidi kita harus memberikan penginjilan kepada teman-teman disini kita harus solid ya Masya Allah Mimbang Sidi berikut oke dan teman-teman disini sebelum waktunya bunyi teng 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 silahkan ambil aja waktunya saya masih udah masih ada atau udah habis sudah sudah ya mualim ya sudah jawab jangan kemana-mana ya kalau waktunya belum ada teng 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 lanjut aja terus pantang menyerang silahkan berkisah ke firman Tuhan yang penting jangan ini ya kalau misalkan minta tolong teman-teman ya, minta tolong sekali kalau misalkan orang lagi di bicara jangan dipotong ya itu namanya merusak diskusi ya minta tolong oke, silahkan ya oke ya, saya gak tau ya bagaimana teman-teman ini memahami tentang ilmu, saya beberapa kali sudah menjelaskan ya bahwa tidak ada yang menduga atau tidak ada yang mau mengambil kata Allah sebagai proper name ya, nah jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa itu merujuk kepada kata sesembahan tidak pernah merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu enggak, saya tidak tau harus dengan bahasa apa lagi untuk menjelaskan kepada mereka-mereka ini, yang mungkin ya, saya gak tau, karena itu memang sudah tendensius ya, jadi kita mau jelaskan bagaimanapun sudah gak bisa nah, makanya apakah teman-teman misalnya tidak tau kalau kita merujuk kepada Alkitab sorry, Al-Quran dalam bahasa Inggris misalnya ya, Al-Quran dalam bahasa Inggris jadi masalah kata aja mereka sangat apa ya sangat tidak mengerti problem bahasa transliterasi itu memang tidak paham nah, sehingga kita mau bicara apa lagi untuk itu karena memang hanya teman-teman Islam ya, yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai proper name tadi pertanyaan daripada Baru Adharyun sama sekali gak ada disentuh gitu ya, sama sekali gak ada dijawab juga disinggung aja enggak ya, nah makanya tadi berbicara mengenai Kristen ya, memang agama Kristen itu ya, bukan berbicara tentang logonya, labelnya, agamanya Kristen ya, seringkali saya katakan bahwa Kristen itu ya, bukan tentang agama kok tapi kan itu terus dituntut kepada kami bahwa Kristen itu agama ya, dan pertama kali dinyatakan oleh orang-orang dalam konteks Rasul Paulus ya, itu gak pernah ya, ini bendera kami ini ya, harus membela di agama ini gak pernah ada begitu nah, jadi sekali lagi ada konteks yang dipaksakan supaya kami meyakini hal itu nah, kami tidak pernah meyakini hal itu sehingga tadi saya sudah jelaskan ketika tadi teman-teman juga berbicara mengenai Isa dan Yesus dikatakan sama ya, Isa dan Yesus dikatakan sama padahal saya katakan itu tidak sama nah, tetapi kalau masalah Allah karena ada kepentingan di situ jadi itu harus harus beda itu ya nah, jadi kalau Alkitab menggunakan kata kata Allah di situ memang bukan bukan sama sekali merujuk kepada proper name ya bukan merujuk kepada proper name tapi sesembahan masalahnya kan teman-teman muslim kita ini ngotot bahwa itu proper name ya, diambil dicuri nah, gitu kan diksinya begitu nah, tapi sebenarnya tidak tapi saya serahkan dulu ya kepada kiamat ya problem ini saya sudah berapa kali jelaskan itu silahkan kiamat boleh di-post bentar baik saya ajak sudah-sudah untuk bukain literaturnya ya sudah-sudah sampai yang penting seperti biasa kalau buka data saya akan post ya teman-teman ya oke ini tetap kok bentar-bentar soalnya referensinya beberapa oke ini ya sudah oke jadi begini ya aku buka camp oke jadi begini-begini yang pertama saya ini mau menunjukkan bahwasannya akar Islam itu berasal dari Hindu dari Hindu ya dari India kenapa? karena gini kalau tadi si Endeng bahas tentang nama Isa sebenarnya lebih dekatnya Isa Iso ya Mar Iso ini sebenarnya dari bahasa Arab dan India jadi kalau kemudian mau diklaim ya nanti kita lihat ternyata teman-teman kalau kita lihat ya ini sinkretisme jadi akar sinkretisme ini kita buat premis ya adalah Islam jadi Islam ini ada akar dari sinkretisme jadi bahkan disini dikatakan Ka'bah ini adalah kuil Hindu ya nanti kita akan bahas ke situ cuman saya mau langsung aja ke nama Allah dulu nanti batu ajar aswat ada kemiripannya gini-gini nah ini ternyata Matung Dewa Dewi itu juga disebutnya apa? Dewa Bulan dan ada yang lain yang disebut sebagai nanti Allah dan kalau kita lihat akar kata Allah ini jadi dikatakan apa? Allah itu berasal dari bahasa sansekerta Allah adalah sinonim nama-nama ini berasal dari Dewi atau Ibu ini dari bahasa sansekertanya ya etimologinya istilah Allah merupakan bagian dari stansa-stansa sansekerta yang memuja-muja Dewi Durga dan juga dikenal sebagai Bavani dan seterusnya oke setelah itu saya mau tunjukkan juga gini ya boleh dipos bentar Kak Ica baik aku tunjukkan ini buku dari Dr. Musyayit M.A.G. sabar ini waktunya dikit nah ternyata orang jahiliah itu juga menyebut nama Tuhan mereka itu adalah Allah jadi jauh sebelum adanya Islam orang-orang pagan Quresi itu menyebut nama Tuhannya Allah itu sesuai juga dengan surah 16 ayat 57 yang mana kepercayaan ini dikatakan yang diwarisi secara turun temurun sejak Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS makanya gak heran ketika Muhammad di dalam surah 8 ayat 31 dikatakan mengabarkan dongeng-dongeng Al-Quran itu dikatakan dongeng oleh orang jahiliah kenapa? karena mereka sudah mewarisi cerita Islam ini jadi Muhammad ini sebenarnya gak bawa apa-apa cuma ngambil syariat syariat pagan Quresh diambil cium batu tawaf bahkan nama sesembahan dari 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 bahasa Sanker Kerta Hindu ya itu diambil juga makanya nanti ada ada hadis yang begini teman-teman di dalam hadis Nasai 3124 disini Muhammad mengatakan apa? jihad memerangi India jadi memang ada perpolitikan disini dikatakan apa? Muhammad bersabda dua kelompok dari umatku yang Allah jaga dari neraka yaitu kelompok yang memerangi India dan kelompok yang bersama dengan Isa bin Mariam ini memang mau memerangi terus ya kalau kita lihat boleh dipos sebentar ini ya dari Sirana Bawiyah Syekh Al-Mubarak Furi halaman 79 jadi gini jadi Abdullah ini itu mau dikorbankan oleh Abdul Mutolib ke siapa? ke Dewa Hubal ini ya yang nanti Abdul Mutolib itu menggunakan anak panah yang di dalam surah 5 ayat 90 itu dikatakan tindakan yang terkutuk di dalam Quran ternyata itu dilakukan yang kemudian diserahkan kepada siapa Abdul Mutolib oleh oleh Abdullah itu oleh Abdul Mutolib diserahkan oleh Abdul Mutolib ke Patrombol oke kira-kira silahkan oke silahkan enggak cukup Gurunda Siddiq ayo silahkan di ini dulu oke sebentar saya persiapkan data ya oke lanjut aja bang jangan lupa saya 2 menit aja 2 menit jangan lupa lupa ke ke bang yonatan nanda dulu saya 2 menit saya lagi siapin data nih oke 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 siap ya tolong layar kudi ini ya waktunya sebentar 2 oke sebentar oke dari tadi saya kok enggak nyambung ya Yesus bukanlah Isa saya sanggup loh bahkan saya tidak pernah terkalahkan ketika membahas bahwa Yesus itu adalah Isa ya karena tidak ada terbukti kalau Yesus lahir di kandang domba Yesus itu lahir di bawah pohon kurma sampai sekarang enggak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya di pembahasan itu teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih kita lihat disini ya orang Yahudi sendiri tadi ada narasi dari Bang Jackie bahwa Allah itu bukanlah proper name saya akan tunjukkan data-data dari kekristenan dan Yahudi ya di dalam di dalam di dalam di dalam dikatakan begini An-Nohi Adonai Eloheha tiga diksi saja saya sebutkan nah kita lihat nih bagaimana Rabi Sadia Gaon menjawantahkan huruf Tetragrammaton ternyata huruf Tetragrammaton ini orang Yahudi Rabi Sadia Gaon di dalam targum sebentar saya lihatkan ya anda ya di dalam targum dinyatakan begini ini tulisannya Ibrani cara bacanya Judeo Arab ya sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu disini ada dua diksi loh yang pertama adalah Allah sebagai proper name Rabu status kedudukan Tuhan kamu Rabu Rabi Sadia Gaon dari kalangan Yahudi itu sendiri mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan yang Musa adalah Allah data dari tadi Jackie Aderion Ki Ahmad gak menyentuh substansi persoalan yang kita bahas lalu sodara kita lihat nih ini Rabi Sadia Gaon di dalam bahasa Arab kemudian akan saya tunjukkan juga sebentar sebentar ya mana tadi nah ini ini adalah kamus Al-Munjid sodara kamus yang dibuat oleh bapak gereja yang bernama Al-Yashui Louis Al-Yashui Louis Al-Yashui ketika menjabarkan tentang nama Allah disini jelaskan Ibrani bisa baca Yunani bisa baca Arabik bisa baca Allah apa sih Allah itu Ismu Zatil Wazibul Wujud ternyata Allah itu adalah proper name yang saya kritisi dari LAI adalah mereka mendeskreditkan mereka kemudian menyalahgunakan kata Allah di dalam LAI Allah itu sebagai generic name di dalam kamus Al-Kitab ternyata Allah itu proper name diakui itu nah di dalam Al-Kitab Al-Mukoda sendiri jelas disini dikatakan Ternyata Yesus sendiri adalah Islam saudara sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat ke 27 Bang Sidik silahkan Bang Yonatan nanti sekali ini aja Bang Yonatannya saya lagi persiapan datang mati lampu duluan aja pakai aja waktu saya bang ya mungkin lepas dari ini bang karena kiamat ini muter-muter kemana di arahnya saya tahu jadinya amat ini memang tidak berkepenting makanya cari person yang pintar disini ada Bang Al itu Ustadz Al apa mau digantikan supaya bisa diganti-gantian konsisten aja dari awal ini Bang Sidik sama saya kalau kecuali kalau tiga mau lawan tiga enggak apa-apa maksudnya maksudnya Ustadz Al disitu maksud saya kan Bang Sidik kan dari tadi enggak 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 apa namanya nah dilempari ke Bang Naten enggak apa-apa sih oke jadi lepas-lepas dari ini aja eca-eca soalnya disini enggak apa-apa dari ini aja karena saya bingung nih mau kemana kiamat indah tadi enggak jawab-jawab sama Bang Jack gitu loh iya jadi yang arahnya mau udah kalau kraming kalau belum ada data nanti saya bantah semua udah tenang aja lanjut lanjut dulu dek endang silakan endang ya ini lgbt nyiratih ya ini berarti nanti Muhammad saya tunjukin nyepong berhentukan diri kamu nanti kelompakan lgbt itu lgbt jangan mancing jangan mancing saya kasih tahu lihat banyak kesetan hati-hati 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 makanya makanya kalau normal normal itu gak normal mulai 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 bisa debat begini ya aduh teman-teman ini gimana pertama tadi nama Yesus itu iso bukan Yesus nama aja diterjemahkan makanya saudara kalau kita tanya marabuka siapa Tuhanmu di orang Islam seluruh dunia maka akan katakan Allah tidak ada jadi teos tidak ada jadi kurios di dalam agama saudara-saudari yang terkasih nama aja gak konsisten ada iso ada Yesus ada Yehoshua lagi pula nama Yehoshua sudah digunakan oleh orang pertama kali yang bernama Yehoshua Tounon atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Tounon jadi kalau ingin menuhankan karena nama artinya dia adalah penyelamat ternyata orang yang pertama kali menggunakan nama Yehoshua orang yang pertama kali menggunakan nama iso orang yang pertama kali menggunakan nama Yesus adalah abdinya Musa Yesus Tounon saya mengerti betul kenapa kalian tidak memahami ini ya original text tidak becus baca saudara iya kan ibrani tidak becus baca saudara arabik tidak becus baca saudara makanya sebelum berdebat itu siapkan dulu amunisi termasuk di dalam hal ini adalah pemahaman tentang original text makanya saya bilang kepada kalian semua sampai kalian tidak pernah ada kata Allah di dalam original text the online greek bible kalau kamu mau saya buktikan di dalam bukunya saya punya jatuh lagi buku saya nih ya the greek new testament sama gak ada kata Allah kata Allah jadi generic name itu sebuah penyelewengan sebuah penghinaan orang jelas di dalam sini tuh Allah Abraham sedangkan di dalam bahasa arab ilaha 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 bahkan Yesus sendiri aslam tumuhu Yesus itu muslim Yohannes pasal 14 ayat ke-27 dikatakan shalomannimashir lahem et slomi aninoten lahem kutinggalkan islam bagi kalian dan kuberikan islam bagi kalian mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkat kasih karunia sehingga di jamah Tuhan dipilih dipilih dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru manusia baru di dalam kebenaran iman dan islam haleluya haleluya mantap begitu data gitu loh terus satu fokus kiamat bukan lari-lari gitu loh udah gak usah ngajarin saya loh kamu lari-lari tema lain bos lain lari-lari tidak ada yang membantah data saya dari tadi kamu kalau enggak ini bas-bas nama bas-nama kamu kejauh-jauh lari sana lari sini apa diskusi kamu saya paling gak suka banyak baco kalau cepat ada jangan turhat disini kamu ayo dong ayo dong silahkan pastor jeki ya saya sedikit dulu ya teman-teman sekali lagi tolong jangan panatik dengan bahasa artinya bahasa itu melekat dengan budaya jadi transliterasi harus kita pahami dengan baik kalau kita melihat terjemahan Quran bahasa inggris apakah teman-teman juga mengetahui bahwa Quran ya berbicara tentang Yesus itu pakai apa dia ya nah ternyata teman-teman kalau Quran dalam bahasa Inggris ya dalam bahasa Inggris loh ya itu ternyata dia juga pakai Jesus nah kira-kira teman-teman setuju gak dengan terjemahan ini ya setuju gak dengan terjemahan ini misalnya Anissa 171 ya dalam Anissa 171 ya dikatakan bahwa oh mana tadi ini the Messiah ya the Messiah Jesus the Son of Mary nah jadi disitu dalam terjemahan bahasa Inggris terjemahan untuk Isa juga Yesus ya nah terjemahan untuk Isa juga disitu dipakai Yesus nah apakah teman-teman setuju atau tidak dengan terjemahan ini nah sekali lagi saya katakan transliterasi itu ya berlaku ya dalam bahasa Indonesia pintu dalam bahasa Inggris door apakah itu merujuk kepada apa namanya sesuatu yang sesuatu yang berbeda ya artinya itu sama ya artinya sama hanya saja dalam hal ini sekali lagi problemnya adalah teman-teman Islam mengklaim ya tadi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai proper name gitu loh ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai proper name tadi saya karena gak bisa baca Arab ya nah jadi apa yang ditunjukkan tadi Brunander dalam bahasa Arab itu dimana disitu dikatakan kemudian Allah sebagai proper name ya the personal name nah saya pengen tahu itu ya karena memang ya dalam bahasa Arab tadi sudah yang tidak bisa dibantah adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus kalau tadi digatakan bahwa orang Kristen gak ada orang Kristen ya wes gak apa-apa sekarang kita pakai orang-orang yang percaya kepada Yesus kisah para rasul tidak bisa dibantah bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus dan dipenuhi oleh roh kudus mereka berbicara dalam bahasa Arab bahkan rasul paulus rasul paulus sendiri itu berbahasa Arab eh sorry pernah ke Arab ya pernah ke Arab rasul paulus pernah ke Arab itu dicatat dalam Alkitab nah sehingga ya sehingga problem ini sebenarnya bukan problem kami teman-teman saja yang mungkin merasa bahwa Allah itu harus dijaga Allah itu harus kemudian diberikan apa ya gembok diantaranya supaya jangan diambil oleh orang lain yang sementara secara transliterasi juga sudah digunakan oleh banyak orang termasuk tadi saya katakan bahwa nama daripada ayah Nabi Muhammad yang adalah Abdullah yang sudah ada sebelum Islam itu ada dalam pengertian yang dibawa oleh Nabi Muhammad begitu dulu silahkan kiamat mungkin nanti mau disampaikan silahkan oke boleh di-post bentar Kak Ica baik bentar 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 ya oke ini wait wait oke sudah kelihatan eh kebalik sebentar ya oke sebentar oke ya pertama-tama gini kita buka dulu di dalam Yesaya 42 disini dikatakan di ayat 8 nya dikatakan ini aku ini aku ini aku ini Yahweh itulah namaku jadi namanya bukan Allah SWT apalagi Allah SWT yang ngajarin yang enggak 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 mungkin ala Israel sama dengan Allah SWT karena kalau Allah SWT kan ini dikatakan di dalam surat 27 ayat 91 nih ya kita lihat al-anam ayat 91 disini dikatakan aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini negeri apa negeri Arab negeri Mekah bukan ala Israel enggak pernah Muhammad mengatakan aku menyembah ala Israel enggak ada nah ketika anda tadi memlintir nih saya tunjukin ya di dalam sefaria anda ngomong proper name proper name anda kira disini orang bodoh nih ya di dalam tafsir Razak disini dikatakan kata Allah ya di dalam kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kalau kita scroll ke atas nih ya tutorialnya ya penyesat nih kita ternyata disini diintroduksinya apa an explanation of the Torah in Arafi tafsir atawiyah bil al-Arabi suaranya ya sorry suaranya hilang bro suaranya sorry suaranya oh saya pikir dari saya suaranya ini saya stop dulu ya maaf ya suara dari kiamat oh kurang jelas suaranya kiamat pes tes suara saya hilang ya ya udah oke udah oke sekarang ya jadi si endang ini mau nipu mau nipu semua orang mau mengatakan obloh itu adalah nama dari ala Israel sejak kapan ini loh tafsiran dalam Arabic Torah in Arabic ya jadi kalau tadi makanya saya kasih nih Yesaya 54 ayat 8 namanya Yahweh sedangkan di Quran sendiri diverifikasi Tuhan apa Tuhan negeri Mekah di Arab kalau Arab ini di dalam di dalam Alkitab itu udah dikutuk ini ya kita lihat boleh di pos sebentar boleh ya Yeremia 3 ayat 2 dikatakan gini layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah dimanakah engkau tidak pernah dituduri ya berarti cabul di pinggir jalan jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun engkau telah mencemarkan negerimu dengan jinamu apa contohnya surat 33 ayat 37 Muhammad ngambil anak menantunya sendiri nah ini seorang Arab nih ya dan juga di dalam surat 33 ayat 50 51 Muhammad boleh ngambil pelacur di pinggir jadi gak pantas Islam mau gendong-gendong ke Kristenan mau gendong ke Yahudi kalian itu gak ada artinya karena memang sekte sesat nah tadi saya udah menunjukkan bahwa nama Allah itu dari bahasa Sansekerta ya yang kemudian nanti Abdul Muttalib itu mengkorbankan anaknya anaknya mau disembeli kepada Dewa Hubal dan kan jelas waktunya sudah habis yang banyak kepada siapa kepada Allah makanya dibaca si Rahmu itu dibaca silahkan kita ketemu anak TK gak ngerti apa-apa buka data dulu ya ini siapa namanya Nandar biar supaya ada data Nandar jadi aku ya bagian aku sedang Bang Sidik ya Bang Sidik sudah siap silahkan silahkan sudah siap lagi bang waduh saya ambil 2 menit aja 2 menit 4 menit Bang Nandar silahkan oke oke ya udah boleh mulai dari sekarang ya ya teman-teman Yesus itu beragama Islam ya sebagaimana di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke 27 jadi Yesus beragama Islam tidak pernah Yesus katakan tidak ada yang Yesus wasiatkan adalah Islam karena ini adalah agamanya Yesus lalu siapakah yang disembah oleh umat Islam Allah tadi saya jabarkan di dalam bahasa Ibrani si LGBT itu mengatakan terjemahan itu tidak nyambung coy saya data bahasa Ibrani loh perhatikan anda tidak bisa baca tapi berusaha untuk menjelaskan saya bisa baca perhatikan ini bahasa Ibrani coy sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu disini ada dua kosa kata yang pertama adalah yang kedua adalah ini yang pertama lalu kalau Islam beragama Yesus Yesus beragama Islam lalu Kristen ini dari mana saudara kisah para rasul 1126 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antokya lah murid-murid itu pertakaman kalinya disebut Kristen Yesus tidak pernah mengenal Kristen makanya Matius 7 22-23 yang beragama Kristen akan dimasukkan ke neraka oleh Yesus nah coba perhatikan ini yang buat agama Kristen itu siapa lihat tafsirannya ya nah lihat sebutan itu ya maka orang-orang kapir di Antokya mengerti Kristus yang diorapi sebagai nama diri bukan sebagai gelar penganut atau pendukung Kristus dalam menciptakan sebutan itu maka orang-orang kapir di Antokya mengerti jadi Kristen itu adalah made of Antokya saudara buatan orang-orang kapir di Antokya kenapa karena Yesus sendiri adalah beragama Islam datanya dalam bahasa Ibrani makanya kenapa para pendeta tidak mensosialisasikan tidak memaklumkan bahasa Ibrani karena Yesus beragama Islam baik dalam bahasa Arab kisah Rasul 3 ayat 14 maupun di dalam bahasa Ibrani ya jadi sesembahan sesembahan Yahudi itu adalah Allah disini data orang Yahudi yang kamu pegang terjemahan ya gimana mau menjelaskan sesuatu yang kamu baca terjemahan nih Ibrani Allah sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kamu ingat saudara kalau kalian menuhankan Yesus karena sebuah nama ya orang pertama kali yang menggunakan nama Yesus adalah Joshua bahasa Inggris Joshua itu tadi kita tanya nih di dalam di dalam Greek Bible ada gak kata Allah gak bakal ada saudara kita perhatikan ini ya di dalam di dalam kamus Al-Munjid ini orang 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 Kristen loh jago bahasa Arab ketika menjelaskan kata Allah disini Allah ismu zatil zatil wazibul wujud Allah adalah nama entitas nama pribadi bukan generic yang kami permasalahkan saudara-saudara yang terkasih boleh kiranya ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian yang kami permasalahkan adalah bagaimana LAI sembrono ketika dia kemudian menjiplak kata Allah miliknya umat Islam menjadi generic name kalau mau ke Arab-Araban jangan pakai Allah ilah sebagaimana tertulis di dalam Alkitab menggunakan kata ilah inna ilaha ibrahim wa ishaq wa yakubah makanya wawasan itu harus luas kalau mau mengkritisi waktunya sudah silakan bang sidik halo bang sidik oke oke iya 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 jadi gini si nyirati nyirati kalau kamu tuh jangan lari ini ya signalnya 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 itu makanya agak jelek kedengaran gak ini udah udah kedengaran gak ini oke silahkan ya jadi kamu jangan lari-lari gak usah mengujat mengujat kamu bawa datamu gitu loh nah makanya dari tadi diminta dimana di dalam bahasa Yunani itu di dalam bahasa Yunani itu ada kata ini loh itu teos kamu jawab kamu gak tahu ini apa ini apa ini apa ini apa kamu gak tahu ini dalam bahasa alap kamu gak tahu nah oke saya lanjut ya saya lanjut tentang di sini sebelum saya lanjut jadi disini siapakah Tuhan para nabi dulu Allah atau Yahweh begitu bukan lari-lari kalau kamu bahas Yahweh oke saya akan angkat sedikit ya sampai kamu ngerti gitu loh jadi disini apakah Abraham saya sudah lanjut langsung ke bawah apakah Abraham hanya menyebut kata Tuhan atau El saja sebagaimana jabatan sebutan kelar atau memang menyebut dua-duanya yang satu merupakan nama jabatan yang lainnya adalah nama diri Tuhan yang memang sudah dikenal Abraham namun yang pasti nama tersebut bukan Yahweh atau Yahweh sebab banyak ayat kitab Bible yang menemukan istilah Elohim Eloah yang diakui oleh umat Kristen sendiri sebagai nama yang paling dini ditemukan dalam Bible nama Elohim Eloah juga Yahweh punya dua makna yaitu sebagai nama diri dan sebagai nama jabatan makanya saya lanjut disini satu-satunya sumber penjelasan tentang nama diri Yahweh atau Yahweh hanyalah lima kitab Musa yang ditulis oleh atau merupakan kesaksian Musa seorang diri sesuai pemahaman Kristen dua penjelasan tentang kapan pertama kali dimana Tuhan Yahweh atau Yahweh diperkenalkan ternyata simpang siur tiga penjelasan tentang nama diri Tuhan sorry waduh kamu kiamat jangan lari-lari nyirati nyirati gak usah banyak ngomong silahkan Bang Jeki oh ini bisa makanan empuk silahkan jangan nyerang pribadi gak apa-apa kelihatan tak mampu mereka jangan nyerang pribadi kasihan akunnya ke Ica juga soalnya itu bahaya silahkan udah satu hilang guys oke silahkan oh ini aku aku terakhir aja Bang Jeki biar gak kelewat silahkan Bang Jeki narasinya hanya diulang jadi saya melihat hanya panatik masalah kata sekali lagi sudah kita katakan mau Allah mau Tuhan tidak pernah merujuk itu semua adalah general itu semua adalah proper name nah tadi masalah Abdullah kan juga gak dibahas bahwa Abdullah dari Abdul dan Allah itu itu dua suku kata dan Allah disitu merujuk kepada Allah tentu saja apakah yang dimaksud itu Allah atau siapa ya kalau kita merujuk kepada etimologi juga ya etimologi kata ya teman-teman praislam ya itu sudah digunakan ya artinya sebelum kemunculan islam itu sudah digunakan bahkan kalau teman-teman cek saja dari data yang sederhana misalnya dari ensiklopedia sorry ensiklopedia yang dituturkan oleh wikipedia teman-teman boleh cek ya bagaimana etimologi dari kata Arab itu sendiri ya dalam bahasa Arab tentang Allah itu sendiri ya itu sudah dibahas ya pertama kali dipakai dalam tradisi Kristen Syria ya the church of east di Mesopotamia ya yang sekarang disebut sebagai Iraq ya jadi digunakan bahwa demikian juga gereja Syria Koptik Mesir yang sama-sama dengan telah menyebar ya sejak dari abad pertama semenjak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai macam daerah jadi ini hanya sebatas ketidaktahuan kita saja tentang perkembangan kata bahwa Allah Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada proper name ya tidak pernah merujuk kepada nama diri atau pribadi ya bahwa di Hindu ada Tuhan di Buddha ada Tuhan di Islam ada Tuhan di Kristen ada Tuhan tidak pernah merujuk kepada nama pribadi kalau kita merujuk kata Allah di mana-mana tempat ada sesembahan Hindu punya sesembahan ya Buddha punya sesembahan Islam juga punya sesembahan punya ilah punya Allah itu sama ya sama makanya orang Kristen Arab sudah menggunakan itu diluan sebelum Islam nah saya tidak mengerti harus dijelaskan pakai bahasa apa lagi karena hanya mau panatik-panatik bahkan ada diksi mencuri disitu karena ketidakpahaman terhadap sejarah ya bahwa kata Allah dalam bahasa Arab sudah diklaim sebagai milik Islam ya jadi yang lain tidak boleh bagaimana kita memenutup fakta terhadap kekristenan yang juga sudah ada di Arab gitu loh ya Kristen Arab juga sudah menggunakan istilah itu ya untuk ala Bapak ala Anak dan ala Roh Kudus ya nah itu sudah dipakai ya dalam tradisi gereja koptik di Syria di Mesir itu sudah ya jadi teman-teman saya harap juga pelajari lebih dalam dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya bukan dari data-data Islam yang notabene memang kita tahu ya datang di akhir ya bukan yang pertama jadi waktu datang di akhir itu seolah-olah apa ya mau mengetahui semuanya padahal mungkin hanya kurang literasi saja hanya klaim-klaim dari pihak sendiri saja silahkan kiamat 3 menit oke boleh diperser kak Ica boleh dipos dulu oke oke lewat ya jadi gini ya kalau ala itu sebetulnya kan artinya sesembahan makanya tadi saya tunjukin ketika endang itu mau nipu orang banyak terus sudah saya tunjukin bahwasannya di dalam tafsir rasak itu merujuk kepada explain dari Torah in Arabic ya jadi itu memang bahasanya bahasa Ibrani tapi kemudian ini ditranslasinya atau di explainnya ke Arabic makanya nama sesembahan Elohim itu dibuatnya adalah Allah gitu ya jadi gak ada hubungannya sama Allah SWT apalagi pengajaran Allah SWT yang mahasesat nah oke sekarang saya mau tunjukin ya tadi si Dik mau soan-soan ngajarin saya tapi masih kurang literatur bacaannya kan website dia boleh dipos dulu kak Ica waktu saya kebuah ya ya jadi kalau merasa gak nyambung ya karena memang gak mau ke arah itu karena udah kebongkar gedegnya bahwa Islam itu ngambil syariat sebetulnya jadi masalah itu orang pagan Qurais yang disolimi oleh Muhammad dan antek-anteknya untuk bisnis ya kenapa? karena mereka sendiri sudah mengatakan kok nih di dalam Quran ya saya tunjukin boleh dipos bentar nih di dalam Al-Anfal ayat 31 dikatakan begini dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka jadi Quran ini kita klarifikasi ya mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar nih orang jahiliya mengatakan demikian ke Muhammad sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini jika kami menghendaki nisaya kami dapat membacakannya yang seperti ini Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu dongeng makanya saya bisa nunjukin ada 20 setidaknya ada 20 dongeng yang ada di dalam Quran misalkan di dalam abad ketiga ada Injil Thomas dicomot sama Quran itu Isa membuat burung dari tanah liat itu dongeng kemudian Abraham dibakar itu salah tulis jadi salah tulisnya di dalam Tarkum kemudian dijadikan ayat di dalam Quran jadinya Ibrahim dibakar ini gimana konsepnya typo kok jadi ayat Quran cerita anak anak kok jadi kitab ini kan makin kocak Islam ini nah lalu boleh di pause sebentar ini yang di dalam surah anak hal ayat 57 semua umat Islam percaya bahwasannya Quran itu adalah perkataan Allah tapi gimana kalau Allah berkata gini dan mereka mengatakan anak perempuan bagi Allah bagi aku jadi orang-orang pagan kurasi itu menetapkan anak perempuan bagi Allah lalu Allah mengklarifikasi harusnya kan bukan mengatakan gini mereka itu tidak seharusnya menetapkan tapi tidak ada kata-kata ini makanya saya bisa menunjukkan sumber bahwasannya disini dikatakan apa Al-Quran mengakui Allah sebagai dewa pagan pra-Islam kenapa karena nama karena nama sesembahannya sama jadi Abdul Muttalib itu mempersembahkan anaknya Abdullah kepada Dewa Hubal ini di dalam sirah Nabawiyah diserahkan kepada patung Hubal nah kemudian yang lucunya kita lihat di bawah ketika Muhammad lahir Abdul Muttalib itu membawa Muhammad dengan Rasul Sukacita lalu ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah lu kok bisa nama sesembahannya Abdullah ini sama dengan sesembahan Islam yang mana Abdullah itu adalah pagan kurais silahkan 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 Bang Sidik saya dua menit saja oke ini data ini baru ya tadi kamu mengutip katanya kisah dongeng kisah buat burung ya perhatikan ini ya Tapsir Perjanjian Baru ini adalah ini dari jelas ya dari Katolik ya penerbitnya ya anggota seks sama penerbit aduh keselap penerbit Katolik Indonesia coba perhatikan di halaman 165 saudara ternyata Alkitab Injil itu gak jelas asal-usulnya perhatikan ini pengarang sesuguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui ini kalau hadis hadis Mardud hadis Maudu hadis palsu Alkitab ini gak jelas asal-usulnya ini data ya bukan penghinaan ya Tapsir Perjanjian Baru bahkan Paulus saja suka mengutip data-data apokrip tentang kenikmatan surga perhatikan 1 Korintus 2 S9 tetapi seperti ada tertulis bla 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 yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia jadi Paulus ini mengutip Injil yang asli bahwa di dalam surga ada kenikmatan ya ini Paulus dikutip dari mana karena kalau kita perhatikan diksi narasi ini tidak pernah ada di dalam perjanjian lama dan tidak pernah ada di dalam gospel yang 4 itu ternyata Paulus mengutip dari Injil yang asli saudara nih perhatikan ini ya mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalip suahyu Elia jadi kalau kamu menuduh oh itu mengutip apokrip Paulus saja jungjunganmu itu mengutip kitab apokrip kitab palsu dikutip oleh si Paulus tor mew mew oke lalu tadi mengatakan kamu saudara eksodus 20 perhatikan saudara-saudara yang terkasih makanya bagaimana mungkin kamu menjambarkan bahasa Ibrani sedangkan kamu terjemahan saudara ini adalah proper name kata kata Torah dia adalah namaku Eloheha Tuhan kamu di dalam tafsir rasa kata Adonai adalah Allah sedangkan di dalam konsep Yahudi dan Islam yang namanya proper name tidak diterjemahkan makanya kalau kamu tanya orang Islam di Inggris siapa Tuhanmu Allah tidak jadi Yesus tidak jadi Eloh semua Allah saudara jadi jangan asumsi ya nah satu tadi itu yang saya komentari lucu juga ya kalau debat dengan orang yang tidak kompeten begitu dan permalsalahan yang harus kalian sadari saudara ternyata Yesus itu menyembah Allah kata begitu ya lalu oh ya bukan itu saya pernyataan si Jackie Sembiring ya mengenai si Nyi Amat atau LGBT ya tadi bagaimana dengan Abdullah eh saudara yang kita permasalahkan itu memang terjemahan LAI dimana terjemahan LAI menerjemahkan Allah sebagai generic name kenapa Abdullah itu bapanya Nabi Muhammad Salam namanya hamba Allah karena Allah yang disembah oleh Ismail Allah yang disembah oleh Ishak yaitu Allah namanya makanya disebut Abdullah sedangkan tidak ada kemudian Allah di dalam generic name eh di dalam di dalam Greek Bible kenapa ini terjemahan karena di dalam original teks bahasa Ibrani sendiri jelas disini bahwa sesungguhnya Tuhan bangsa Israel bernama Allah annaullahu rebuka jadi yang kita permasalahkan begini saudara ya aduh waktunya ya yang kita permasalahkan itu adalah terjemahan saya satu menit aja bang saya satu menit aja jadi gini bang yang dipermasalahkan oleh kita itu bagaimana kegabrulan pihak LAI yang menteri saya ambil satu menit aja ya ya yang jadi masalah adalah mereka menerjemahkan sesuatu yang tidak sesuai peruntukannya Allah proper name kenapa jadi generic name Kamus Al-Munjir sendiri memberikan sebuah klarifikasi bahwa Allah itu adalah al-ismu zatil wujud nama pribadi kenapa di dalam kalian ini menjadi generic name paham sampai disini silahkan bang Sidiq istri aku makasih ya saya lihat ini si kiamat sudah melebar jadi terpaksa saya melebar ya kiamat ya nyirati jangan melebar melebar ditanya-tanya gak mau jawab kamu nah sekarang kalau kamu melebar saya akan melebar ya sebelum saya masuk di ajaran paganmu ya nah sebelum saya masuk di ajaran pagan dan siapa yahweh atau yahweh itu kalau kamu sudah melebar nah ini kitabmu kitabmu ini gimana ini gabrul nih kamu nyirati ini kitabmu sebelum kanon ini 45 ini 45 loh ini 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 injil marcus injil matius injil yuanes dialog juru selamat injil barnebet apa segala macam ini ya nyirati nah ini ini injil maria injil matius kamu kan sudah melebar terpaksa saya melebar nyirati jadi ini diambil cuma 4 loh nah sekarang kalau kamu harus mau melebar dengan narasimu yang liar kamu gak menjawab dari tadi gitu loh di dalam bahasa yunani mana kata Allah disitu yang diminta kalian jawab itu jangan melebar gitu loh jangan melebar kemana-mana kalau kamu melebar ayo kita bisa melebar gitu loh ditanya lain jawab lain apa ini dari tadi kami memaparkan tentang proper name nama Allah apa yang kamu sebut-sebut kalau kamu melebar boleh oke saya akan tunjukkan ajaran paganmu gitu loh ngarang kamu ya nyirati oke ya silahkan lanjut pastor jeki lanjut lanjut silahkan oke aku ya ya siap-siap para kadrun boleh diperbesar kak Ica jadi begini ya bukan saya gak mau jawab tapi pertanyaan terlalu sepele itu loh kayak jawabin anak-anak mana kata Allah di dalam bahasa yunani itu kan teos jadi anda ini tahu rumpun semitik gak kalau cuman kayak begitu saya males jawabnya gak bermutu makanya saya bongkar-bongkarin kedoknya islam gitu ya jadi gini jadi ini saya mau menunjukkan bahwasannya kumpulan dari musaf pada musium dari musium-musium di dunia ya ini merupakan proyek dari dari bahasa apa ini sih ini bahasa Jerman dari Jerman ya disini saya kasih contoh ya varian reading ya varian bacaan dari surat toha ayat 10 nah disini ternyata Quran yang dijaga dengan hafalan kita lihat tahun 936 ternyata cuman segini doang 1, 2, 3 lalu setelah kita scroll ini nanti ada banyak sekali tahun-tahun ada lagi ini penghafalnya musafnya dan ini nanti kita bisa buka manuskripnya nanti ini ada kode-kode nya lengkap ternyata Quran itu bolong-bolong hafalannya dan baru disempurna nanti di era tahun 1924 yaitu kanonisasinya yang mana kalau Quran sekarang itu adalah versi hafs nah saya bisa nunjukin lagi literatur banyak versi hafs di dalam musrat Ahmad jilid 2 itu diriwatkan dari seorang penipu dan pencuri gimana ada mantan nabi dijadikan yang hafalannya dia yang penyempurnan dari dia ini dijadikan Quran sekarang jadi Quran sekarang itu setara tulisannya penjahat tuh terimalah kebenaran ya nah ini ini saya tunjukkan nih jadi jadi ada kesalahan di dalam Quran yang kemudian ini kita bisa lihat ada kategorinya dan ini kalau yang sampai bawah ini adalah yang dihapus kalau yang warna merah nah nanti kalau mau kajian manuskrip-manuskrip saya ada ada data-data mau kritik teks lengkap manuskrip-manuskrip mana ayat ini dituduh sama endang palsu saya bisa tunjukkan dari manuskrip ini dari manuskrip ini lengkap data saya tentang manuskrip persiapkan kalau anda mampu berbicara tentang musab juga karena saya juga data-data musab bagaimana Quran itu kepalsuannya seperti apa saya lengkap dan selanjutnya Al-Quran itu kitab dongeng cerita anak-anak dijadikan kitab jadi kalau sekarang ada cerita majalah itu dijadikan Quran contohnya nabinya Islam ini kan 124 ribu misalkan endang mau jadi nabinya Islam itu cerita bobo dijadikan ayat oleh endang itulah Muhammad saat itu jadi cerita anak-anak Yahudi ya cu-maju itu diambil dijadikan ayat ya cerita abad ke-6 tahun 500 juga cerita tawar-tawaran sholat juga jadi ayat ini lengkap ini sumber-sumbernya saya bisa tunjukkan satu persatu ya sidartul montaha ini jadi cerita-cerita dongeng semua Al-Quran itu tapi lucunya umat Islam percaya sama cerita anak-anak makanya Yahudi itu melepeng Islam Yahudi itu gak sudi sama Islam karena cerita mereka itu cerita anak-anak dengan terang-bener dijadikan ayat sama Islam ya terus di dalam satu tawari ini ya saya tunjukkan ya di dalam satu tawari 16 ad 26 dikatakan apa? sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala jadi Allah SWT itu sudah dinyatakan sebagai sesembahan berhala itu ya lanjut ini saya tunjukkan lagi bentar boleh di post bentar nah ini ya jadi Abdul Muttalib itu mempersembahkan Abdullah kepada Dewa Hubal yang kemudian Abdullah ini Abdul Muttalib ini membawa cucunya yaitu Muhammad berdoanya kepada Allah jadi nyambung gak? sesembahan berhala itu sama dengan sesembahan Islam jadi sesembahan Islam ya sesembahan berhala makanya Muhammad mengajarkan apa? cium batu cium batu hajar aswar di dalam hadis Ahmad 5364 dikatakan menghapus dosa sedangkan di dalam Quran surat 39 ayat 53 oh belum menghapus dosa jadi Islam ini gak punya Tuhan Tuhannya itu batu Tuhanmu itu batu makan batu lalu Muhammad juga mengatakan siapa yang meminum kencingnya maka diharamkan masuk neraka nah minum kencing Muhammad aja Muhammad bisa mengatakan gak masuk neraka bahkan di dalam Quran tahap kepada Muhammad tahap kepada Allah kok bisa ada pribadi yang tidak dikatakan bersalah sedikitpun disetarakan sama Tuhan loh ya Tuhan itu bukan Allah Muhammad makanya Islam itu kepanasan kalau Muhammad itu disenggol kenapa karena anak yatim karena Tuhannya itu Muhammad Allah di dalam di dalam hadis ya Muhammad mengatakan di dalam hadis Tirmizi 447 ketika umat Islam itu solawat kepada Muhammad maka Allah solawat kepada mereka 10 kali lihat Muhammad merintah Allah jadi Allah itu sudah diinjek-injek sama Muhammad gitu ya lalu misalkan di dalam hadis Tirmizi 2538 disitu dikatakan wanita itu paling banyak masuk neraka di dalam hadis muslim 2596 disitu dikatakan wanita kenapa banyak yang masuk neraka karena dia itu menolak nikmat dari suami gak mau diajak senggama makanya dilaknat oleh malekat ternyata peranan malekat dalam melaknat itu bisa membuat umat Islam istri-istri wanita-wanita itu masuk neraka jadi wanita itu dieksploitasi di dalam surah 4 ayat 34 wanita itu boleh dipukul di dalam surah 4 ayat 15 wanita itu boleh dikurung sampai mati lo ajaran begini kok dikatakan agama Yesus itu Islam dilepeh surah 56 ayat 35 sampai 36 Islam itu mengajarkan surga memecah perawan sedangkan Yesus di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30 dikatakan kalau di surga itu ada kawin maka ajaran setan jadi Islam itu setara dengan ajaran setan kata Yesus silahkan sorry Bang Jekin harus sebagai host tolong di ini diperingatkan ya narasi dari si Niamat ya wah mau aja bawa ke pribadi saya gak ada bawa ke pribadi saya ke tema silahkan lanjut aja Mbak Endang LGBT LGBT loh kalau gue normal mbak Endang jangan kepanasan lah kalau kamu udah nyungsek tidur aja di pojokan udah nyungsek kamu udah malu kamu bantah data saya kalau mampu bantah tidak ada satupun Islam yang bisa membantah saya dijalankan waktunya dijalankan aja nyungsek siapa yang penyerang pribadi maaf saya akan turun maaf dia tadi yang Islam dijamkan dia perhatikan ini ya saya berbicara langsung dengan orang Yahudi orang Yahudi tidak pernah kenal Yesus dan tidak mengakui sebagai nabi dia suyan yesli selahi and basal salub mihu mihu yehoshua yehoshua hamasyah yesus ayo dia yesus yoshua adem yesu hamasyah yesus hata yodea luksrim hu hu nevi lo nevi lu kofi lo nevi oh dia bukan nabi katanya ni lo nevi lo nevi lo nevi lo nevi yehoshua lo nevi oke ya oke jadi orang Yahudi sendiri yang yang tahu bahasa Ibrani itu mengaku Yesus bukanlah seorang nabi bukanlah seorang mesias perhatikan ini ya jadi saya tadi membahas di dalam original teks tidak pernah kemudian Yesus itu menyembah teos yang disembah oleh Yesus adalah Allah ini bahasa Ibraninya ini bahasa Arab ini bahasa Ibraninya ini apa namanya Ibrani modernin Ibrani klasik ini Ibrani kursif ya Allah Allah jadi yang kita permasalahkan disini adalah sebetulnya yang disembah oleh orang Kristen ini siapa lalu kenapa dia menjiplak Allah yang milik umat Islam gitu loh ini amat kalau kamu mengatakan kamu melebar kemana-mana ya jadi dua orang ini tidak sanggup kemudian menjawab pertanyaan kami Yesus itu didoakan saudara Matthew 21 ayat ke 9 ya di dalam bahasa Ibraninya Hosana Leben David semoga kiranya keselamatan bagi anak David kenapa Yesus tidak disalib karena buah dari apa buah dari doa para umatnya pada saat itu dibana para umatnya kalau kita cari ya dengan kata kunci Hosana itu akan banyak muncul di banyak ayat ternyata Yesus didoakan supaya selamat saudara makanya satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana kenapa karena kata Hosana artinya adalah ya semoga kiranya keselamatan bagi anak Daud ternyata tidak ada jaminan Yesus selamat yang membuat Yesus terjamin selamat itu adalah buah dari doa berdoa lah maka akan kami kabulkan ketuklah pintu maka akan kami bukakan itu pintu menurut Matthew ya jadi kamu jangan melebar kemana-mana yang kami tekankan adalah dari tadi kami bertanya itu Allah ada di dalam Greek Bible yang mana coba perhatikan kalian cari dari kitab Matthew sampai kitab Wahyu tidak pernah ada kata Allah di situ lalu kalian membuat sebuah narasi bagaimana dengan ayahnya Nabi Muhammad ayahnya Nabi Muhammad itu berkiblat kepada nenek moyangnya Ismail nenek moyang Ismail berkiblat kepada Abraham yang disembah oleh Abraham tidak pernah yang bernama Yesus tidak pernah yang bernama Isa yang disembah oleh Abraham adalah Allah datanya jelas malah ngalor ngidul tidak jelas kalau tidak sanggup untuk menjawab katakan tidak sanggup jangan ngalor ngidul kemana-mana saudara ya silahkan Bang Sidik ok saya sembah saya sembah batu hp itu tidak kan sudah ada penjelasan sudah berapa kali saya jawab kalau kamu membawa itu kamu buka Yeskile 412 makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka ini penghapus dosa Yeskile 412 apalagi dan kalau kamu membawa batu kamu buka di dalam kisah para rasul yang kamu sembah itu Yesus di situ dikatakan apa Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang tukang bangunan berarti itu batu yang kamu sembah itu nah sekarang dimana di dalam Al-Quran ya Allah itu batu gak pernah ada dan udah berapa kali kamu nyusap kamu karena ada jek sembiring aja kamu naik kalau enggak kamu ulangkaling kamu sama saya ya nah Yesaya 26 nomor 4 percayalah kepada Tuhan selama lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal jedar-jedar kamu ya Ibrani 12 29 ajaran apa ini kamu ya kamu makanya jangan kabur-kabur Ibrani 12 29 ya nah ini Tuhanmu ada berapa ya ini 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 Ibrani 12 29 sebab Allah kita adalah api nyirati Allah kita adalah api berapa Tuhanmu batu kamu bawa-bawa batu gitu loh nyirati ini jadi penutan ini kekristianan terhadap kamu waduh parah loh parah bisanya kamu cuma menghujat lanjut pester oke silahkan mau Bang Jackie sembiring oke mungkin berapa kali putar lagi nanti saya ada kegiatan sebenarnya nanti biar ada teman nanti biar biar gantiin Bang Jackie boleh nanti dinaikin siapa satu apologet yang ini kalau misalkan gak ada biar saya sendiri juga bisa ini anak-anak kok ini nanti saya bukain semua saya bukain Islam nanti saya pun jawab semua pertanyaan mereka silahkan pester saya sedikit ya karena tadi banyak mengutip ayat-ayat alkitab yang tidak diketahui ya teman-teman jadi menurut saya jangan sembarangan tafsir kalau tidak tahu ya karena sesungguhnya teman-teman Islam juga tidak mengetahui tentang Injil dan Taurat ya pengetahuan itu ada pada kami karena kami yang beriman kami pegang barang itu ya jadi kami bukan sekedar beriman kami beriman dan kami pegang barang itu tadi bro Yonatan mengatakan ya mengambil ayat sesuatu yang saya hanya meluruskan ya ketika Tuhan Yesus mengatakan begini ya Yesus mohon didoakan tadi kata Hosana itu bagaimana dengan Yohanes 16.24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerimanya supaya penuhlah sukacitamu tadi kalau dikatakan Hosana sebagai artinya keselamatan bagi dia atau keselamatan bagi Yesus sekali lagi teman-teman ini mohon maaf saya pakai diksi miskin dalam konteks ya miskin dalam konteks kenapa tidak mengerti konteks jadi waktu kita baca tulisan hari ini tidak bisa kita terjemahkan mengertikan dalam konteks orang Indonesia hari ini ya ketika orang bahasa Inggris mengatakan bless the Lord ya bless the Lord itu artinya diberkatilah Tuhan apakah itu artinya kita mau memberkati Tuhan ya jadi gak mengerti konteks gitu loh nah orang Yahudi itu punya konteks sama seperti mengatakan hidup Raja hidup Raja emang Rajanya mati ya nah itu gak mengerti konteks bagaimana Hosana itu juga dipakai bagian daripada liturgi ya bahwa Allah itu sang pemenang Tuhan kita itu adalah sang Raja yang dimana keselamatan bagi dia kehidupan bagi dia itu sama seperti hidup Raja hidup Raja ya bless the Lord diberkatilah Allah loh bagaimana mungkin kita mau memberkati Allah ya nah sekarang disini Yesus mengatakan kamu belum minta ya apapun dalam namaku jadi orang Kristen berdoa dalam nama Yesus ya ini tentu saja tidak diajarkan oleh Nabi Isa atau dalam Islam tidak diajarkan ya seperti itu kalau ini dianggap Injil yang palsu ya nah pasti ini dianggap yang palsu tidak sesuai ya Yesus juga mengatakan dalam Matius 18 20 sebab dimana dua orang dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku jadi dalam nama siapa dalam nama Yesus yang adalah Allah disitu aku ada ya di tengah-tengah mereka nah itu tadi jadi tolong jangan sembarangan mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak diketahui ya maknanya seperti apa nah kemudian teman-teman sekalian tadi bro Sidik juga ya menggunakan atau pakai ayat Alkitab dengan sembarangan dan serampangan ketika menerjemahkan ya Yesus 4 ayat 12 bahwa makanlah roti itu seperti jelai bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia supaya kering di hadapan mereka dalam konteks apa ini penghapusan dosa ya dimana disitu dikatakan bahwa itu menghapus dosa nah ya nah saya kira itu tadi adalah pernyataan yang tidak sesuai dan sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ayat ini tidak menjelaskan itu ya tidak menjelaskan itu penggambaran YSKL kepada orang Israel waktu itu sangat dalam sekali ya tapi saya kira tidak ada waktu untuk menjelaskan ini jadi disini tidak berbicara itu menghapus dosa sama sekali tidak ya silahkan kehinaan dari klien ya oke itu sudah sering dijawab sebenarnya boleh diperbesar Kak Ica boleh di pause dulu waduh waktuku kebuang satu detik sangat berharga ini oke ya kita lanjut lagi tadi Asidik ini kelihatannya memang marbot abal-abal ya sedangkan di dalam ini di dalam hadis yang Ustad Ahmad 5364 Isnat Hasan disini dikatakan ini ya Nabi Muhammad bersada mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya kok bisa kamu mau bohong kamu ini kamu kira ketemu anak pesantren yang gak ngerti apa-apa ketemu Ustadz yang bodoh loh saya ini orang gurunya Ustadz kok Kiai Hajimo aja gak mampu menghadapi saya belum saya bilang lagi batu Hacar Aswad ini batu mens yang dilap-lapin sama mens orang Pagan Kurais batu ini batu kloset saya tunjukkan datanya semua kamu ngerti apa kalau gak ngerti apa-apa tibur aja jadi begini loh ada sifat Allah yang di luar dari Allah yang adalah batu jadi kita bicara apakah Allah itu ada nanti kalau pendapat dari orang Wahhabi mengatakan Allah itu rambutnya kribo tangannya dua di kanan mereka tidak mau mentakwil mereka gak mau mensifati Allah orang kalian konsep ketuhanan aja masih cakar-cakaran kok orang Wahhabi sama orang Al-Suna wal Jamaah sama sama sekte yang lainnya itu beda-beda pemahamannya tentang sifat Allah tentang nanti bagaimana membuat akidahnya seperti apa beda-beda Islam itu gak ada konsili kalau kekristianan sudah final tritunggal makanya makna Allah itu adalah sesembahan Tuhan itu adalah penguasa yang sumbernya dari Bapak makanya Yohanes 5 ayat 22 diserahkan penghakiman itu kepada Yesus begitu juga di dalam Matius 28 ayat 18 yang mana Yesus kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga berasal dari siapa berasal dari Bapak dan roh kudus itu dikatakan yang keluar dari Bapak jadi jelas semua relasinya kesadaran realita konkret disitu oke terus gini Allah kan dikatakan di dalam surat 39 ayat 53 ini yang tadi tidak bisa dijawab bahwasannya Allah itu menghapus dosa Allah lah yang menghapus dosa kemudian ada batu benda mati yang dijadikan yang adalah milik dari orang-orang pagankurais yang mereka pun mempercaya ini dari Ibrahim yang cerita turun temurun cerita dongeng nah kemudian umat Islam mengambil batunya itu dikatakan sebagai batu yang menghapus dosa Muhammad itu ketika dikatakan di dalam 1-1-1-5-4 waktu habis ya Pak Cidik oke sebentar sebentar izin jadi gini saya kan mau pamit ini kawan saya ada kegiatan sebentar ada pelayanan aku mau jawab yang tadi loh aku mau jawab jangan kabur ya Endang ya kalian disini kalau perlu ditambahin lagi sebentar sebentar jadi gini untuk ini ya diskusi saya besok dengan siapa Bro Ali itu saya saya batalkan karena begini ya guru saya ya pester saya melarang untuk diskusi apalagi temanya seperti itu karena itu tidak ada keuntungan di kita bahkan itu berbahaya di saya ya sekalipun saya bisa memaparkan itu cukup banyak nah tapi saya beri kasih kesempatan Bro Ali saya tidak akan bertanya ya Bro Ali silahkan kalau mau masuk ke rumah saya saya tiap malam akan live Bro Ali masuk ke rumah saya tanya tentang korelasi yang Bro Ali maksud tentang pagan , di Kristen itu di rumah saya saya tidak akan nanya ya nah karena memang saya dilarang ya dalam hal ini saya menghargai guru-guru saya ya pester saya saya menghargai ya makanya itu tidak menguntungkan bagi saya kalau saya memang jelas saya pelayanan di mana kegiatan di mana itu jelas karena itu akan berbahaya untuk pelayanan secara on-site ya nah jadi kalau misalnya Bang Kiamat kan dia adalah suara-suara yang tidak kelihatan yang memang harus dimunculkan tapi kalau saya jelas ya nah maka daripada tema itu sekalipun saya menang bisa jadi besok saya di BMP temanya apa pester temanya apa udah-udah dengan surat jangan surat itu dikoordinatikan gitu ya nanti kalau kalau mau ini sama saya enggak apa-apa kalau Islam-Islam yang berani berdebat sama saya kita atur waktu pakai temer yang bagus kayak begini oke enggak apa-apa tapi saya mau lihat mental Islam itu sampai seberapa sih tapi kalau Pak Ali nanti mau masuk ke rumah saya bertanya apa saja saya enggak tanya tenang saja saya akan jawab ya kira-kira gitu ya terima kasih ya Islam biasalah modal tanya thank you thank you semua Tuhan berkati Tuhan berkati ya Tuhan berkati Bester oke jangan kabur ya Sidik sama Endang lanjut lagi kebanyakan kaya silahkan Pak Sidik duluan aja oke ini dia membawa di sini loh ini dia membawa hadis Ahmad iya Isnad Isnad Hassan ini tentang rukun ya tunggu tentang rukun ini dia bawa ini loh ini Isnad Hassan nah kalau kamu masuk di dalam sahinya ini loh bung makanya kamu enggak pelajari tentang Hassan Sahi Sanad Matan Perawi kamu enggak tahu apa-apa jangan cuma congor-congor congor-congor enggak tahu apa-apa kamu udah berapa kali saya jawab tentang batu itu ya dari Ibn Abdaz radiyallahu iya berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Hazar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih lebih putih dari susu ya dosa manusia yang membuat ini jadi disini dosa manusia yang membuat hitam tapi kalau kamu bahas tentang itu disini ya dari Ibn Abdaz Abdaz radiyallahu berkata Rasulullah ya hajar Aswad adalah batu dari surga batu tersebut bentar-bentar saya cari poin ya jadi disini udah berapa kali saya jawab kepada kamu kiamat cuma kamu terlalu banyak apa ya nanti di paus dulu tolong di paus bingung ya ya nanti kalau udah berapa kali saya jawab kamu udah berapa kali saya jawab udah kesekian kali di room bilik juga sudah saya jawab berkali-kali nih disini aku pernah melihat Umar bin Hatab mencium hajar Aswad lantas Umar berkata sesungguhnya aku mencium dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium maka tentu aku tidak akan mencium jadi tidak ada membawa apa-apa ini kiamat tahu gak ya nah sekarang kalau kamu buka di dalamnya saya ya yesaya 6 nah ini 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 batu aku menghapus dosa loh batu bara tetapi seorang daripada survive itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mesbah menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata lihat ini telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu telah dihapus itu maka ketampul kamu ya apa lagi ya ciamat kamu mau narasi narasi apa ciamat bang yonatan sudah siap bang yonatan siap siap silahkan bang yonatan iya 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 ini ya jadi yesus itu gak selamat saudara ya dia selamat dari peristiwa penjaliban karena didoakan hosana bagi anak daun ternyata yesus didoakan makanya kata hosana ini tidak pernah diterjemahkan ya di dalam perjanjian baru karena yesus didoakan makanya yesus selamat dari peristiwa penjaliban adalah berkat dari doa-doa umatnya pada saat itu nah saudara-saudara yang terkasih kalau kita lihat mizmor daun 118 ayat 25 kata hosana ini diterjemahkan ini ya di dalam majlul 118 ayat 25 kata hosana diterjemahkan ini arti hosana yang saya bol biru ya berilah kiranya keselamatan kita lihat di dalam original textnya di dalam kata hosana di dalam di dalam tehilim diterjemahkan saudara artinya boleh kiranya keselamatan tetapi kata hosana di dalam matius tidak pernah diterjemahkan bahkan di dalam diksi dan narasi yang lain di dalam injil-injil yang lain tidak pernah kenapa karena yesus itu didoakan ya dan di dalam Torah kita berbicara tentang penyembahan namanya roh kudus adalah makhluk ciptaan Tuhan saudara sebagaimana termaktub di dalam Jakaryat 12 atau stayim esreh ya pasuk ekad disini disebutkan ternyata roh yang ada dalam diri yesus adalah ciptaan Allah sama persis dengan sama persis dengan apa dengan wahyu 3 ayat ke 14 kalau yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah ya kemudian tadi Nyi Amat kamu berbicara tentang Al-Quran ingat gospel mo ini gak jelas asal-usulnya karena gak jelas asal-usulnya kita lihat Markus 15 ayat ke 27 ada bunyi ayatnya perhatikan ya ayat ke 28 ini ya ayat 28 jeng 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 kosong kenapa kosong karena ayat Al-Quran gospel gak jelas asal-usulnya gimana bisa kita lihat disini ya di dalam tafsir perjanjian baru harlaman 165 data jelas nih ya sebentar masih ada waktu kan pengarang pengarang sesungguhnya dari injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga injil lainnya tidak kita ketahui kalau asal-usulnya saja tidak diketahui gimana Tuhannya makanya pertanyaan kita pertanyaan kami umat islam tidak pernah terjawab dimana kata Allah di dalam grikoine sampai kiamat pun tidak ada karena konsep ketuhanan di dalam kristen ini gak jelas ada wanas ada triteos bahkan berantem di dalam umat islam gak ada perselesihan tentang ketuhanan karena Tuhannya jelas ini nama proper name dan generic name aja kalian ribut baptis selam baptis percik ribut ya bunda Maria bundanya sorgawi atau tidak ribut semua ribut beda dengan kami saudara terima kasih ini khas kalau gak ada yang mau dua-dua orang oke bang yunatan nandar sama ini aku jangan panik oke silahkan oke 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 aku sedikit aja bro aku Pak Erban waktunya makanya aku akhir-akhir aja bukan siapkan siapkan datamu bro ini ini si nandar jadi saya berterima kasih ya nandar mengatakan Yesus tidak selamat kenapa kenapa begitu karena bagi nandar yang selamat itu yang tidak bangkit dari kuburan yang mati kena racun tidak bangkit-bangkit itu barangkali atau yang pernah ditunggu tiga hari baru dikubur kemudian membahu baru dikubur tetapi Yesus nandar jelas dikatakan Yesus bangkit dari kuburan sampai sekarang kuburnya kosong dan Yesus di dalam Alkitab dikatakan sudah naik ke surga dan ini harus dikasih tahu sama orang muslim satu-satunya manusia yang mati bangkit dan naik ke surga hanya Yesus kalau nandar dia ikut kepada nabi yang sampai hari ini belum bangkit bahkan mohon maaf ini kuburannya masih ada nandar jadi yang selamat menurut nandar itu mana yang masih ada di kuburan tulang-tulangnya atau yang sudah bangkit naik ke surga dan akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja hakim yang adil gembani aja sama orang-orang muslim ini kata Hosana nandar lihat ya kata ini diambil dari ungkapan ibrani yang berarti selamatkanlah kami sekarang atau tolonglah selamatkan kami satu terjemahan dalam catatan ini menjubah bahwa ini menjadi seruan ujian yang dipakai bangsa israel sebagai bagian dari liturgi ini dari mana ini dapat ini bukunya nandar incil matius pedoman penafsiran penerjemahan dari LAI oke ya yang dipercaya dan yang dipercaya